Karena pelatih Pelatihnya di klub dong Yah, kayak kita gak pernah berpikirkan satu aja Bung Tuhwel, Bung Tuhwel Langsung terdiam Tuhwel, Bung Tuhwel, siapa dia nih? Betul macam semua yang tau Tim jiran kita Indonesia telah menang 3-0 ke atas Vietnam Tapi, abang bukan nak bahas pasal topik itu Ada video abang yang lepas Ramai teman-teman Indonesia kita komen pasal Bung Tuhwel Betul Berita tentang kemenangan Indonesia atas Vietnam Ini juga menjadi topik hangat Di negeri tetangga kita teman-teman Negeri jiran Malaysia Menjadi pembicaraan yang top hangat Di media-media olahraga Kemudian Tentang ranking FIFA Tetapi hari ini Malaysia tersalib oleh Indonesia Ranking Viva nya Indonesia kalau gak salah, koreksi ya Kalau salah, 134 Kemudian Malaysia itu 136-137 lah Koreksi, koreksi Kalau salah teman-teman Ini juga menjadi sebuah pembahasan di Malaysia 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 mengatakan bahwa Ranking Viva adalah angka Sekarang bilang seperti itu Dulu aja menggaung-gaungkan ranking Viva Katanya lebih tinggi dari Indonesia Merasa bangga Namun ketika tersalib Mereka bilang ranking Viva hanya sekedar angka Kemudian Bung Toewel juga terkena di Malaysia Teman-teman Bung Toewel juga dibahas di Malaysia Netizen Indonesia itu julid Mereka mengomentari akun-akun yang dari Malaysia Yang membahas pula Kemudian mereka Suruh bahas tentang Bung Toewel Momen Mamat Al-Katiri beriskagmat Bung Toewel trending di X Nama pengamat sepak bola Tommy Welly atau Akrab disapa dengan Bung Toewel saat ini ramai menjadi perbincangan Salah satu momen Bung Toewel yang paling disorot adalah ketika ia menyaksikan pertandingan tim Nas Indonesia menghadapi Vietnam di channel Youtube Sport 77 Bung Toewel yang terkenal sering melemparkan kritik ke tim Nas Indonesia Seolah menunjukkan sikap acuh tak acuh dalam kemenangan tim Nas Indonesia Satu momen pun terjadi ketika host dari acara tersebut Mamat Al-Katiri yang disebut melakukan skakamat ke Bung Toewel Saat tim Nas Indonesia sudah unggul 2 Mamat Al-Katiri mendapat pertanyaan terkait penyebab kuatnya stamina para pemain tim Nas Indonesia yang terlihat fit hingga penghujung laga Mamat yang merupakan stand-up comedian Menjawab bahwa fisik bagus yang dimiliki squad Garuda adalah berkat para pemainnya sendiri Hanya saja, Bung Toewel memberikan respons dengan nada menyindir dengan menyebut itu semua merupakan andil dari para pelatih klub-klub pemain itu berasal Mendengar hal tersebut, Mamat pun langsung mengeluarkan pendapatnya dengan menyinggung kasta tertinggi sepak bola Indonesia yaitu Liga 1 Liga 1 96 menit, fisik masih bagus, gimana? Hah? Berkat siapa ini? Pasti berkat pemain-pemainnya sendiri sih Ya pelatihnya di klub dong Bukan karena pelatih Pelatihnya di klub dong Bukan karena pelatih Pelatihnya di klub dong Yah, kayak kita gak pernah memikirkan satu saja Bung Toewel, Bung Toewel Bung Toewel, Bung Toewel Maksud terdiam Eh, gak pernah lontan dikasat macam Bung Toewel Bung Toewel, siapa dia ni? Seperti macam semua orang tahu, tim jiran kita Indonesia telah menang 3-0 ke atas Vietnam Tapi, abang bukan nak bahas pasal topik tu Ada video abang yang lepas ramai teman-teman Indonesia kita komen pasal Bung Toewel Betul ke abang sebut tu? Rupanya Bung Toewel ni adalah seorang peranalisa ataupun komentator bola sepak di Indonesia Kenapa dia ni macam famous sangat? Baru-baru ni, dia ada menyindir jurulatih pasukan Indonesia Ada soalan yang bertanyakan, adakah fizikal-fizikal mantap pelai Indonesia membantu perbangunan bola sepak Indonesia? Bung Toewel jawab, ini semua hasil kerja klub-klub di Indonesia Macam pesena sangat tu Ini juga pernah mengkritik cara jurulatih Indonesia mengendali pasukan kebahasaan Indonesia Bangga sih, kalau dia ni kat Indonesia, orang Indonesia panggil dia pala tau Abang sebagai salah seorang pemindak bola sepak di Malaysia ni sangat kagum dengan kemajuan bola sepak Indonesia sekarang Semoga terus sukses ya Alasan kenapa Sintayong selalu salah di mata orang ini Kalian para pencinta bola pasti tau siapa dia Bung Toewel sang haters sejatinya Sintayong Ya, dia lebih layak disebut haters daripada pengamat bola Karena apapun yang dilakukan Sintayong, sebaik apapun timnas bermain di bawah asuhannya Itu harus selalu salah di mata dia Dia adalah satu-satunya orang Indonesia yang tidak senang ketika timnas membantai Vietnam di kandangnya Dan tentu saja alasannya adalah karena dia akan kehabisan bahan untuk menyinyirin Sintayong Ada pepatah Arab yang mengatakan Kencingilah air zam-zam jika kamu ingin terkenal Dan itulah yang terjadi pada Bung Toewel yang selalu nyinyirin Sintayong Dia ingin terkenal dan tidak apa-apa dihujat satu Indonesia Asal dapur tetap mengebul Di saat semua orang mengapresiasi kinerja timnas bersama Sintayong Orang ini justru terus saja mencari-cari kesalahannya Kritik itu boleh-boleh saja Tetapi harus adil juga Kalau benar ya diapresiasi Kalau memang salah ya silahkan dikritik Orang ini kalau memang sangat peduli terhadap persepak bolaan kita Ya kritiklah PSSI untuk membenahi liga kita Tapi mungkin tidak punya keberanian ya Mengkritik PSSI Inilah respon netizen Malaysia setelah tahu Ranking FIFA timnas Malaysia dilewati timnas Indonesia Dari dua pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 Yang sama-sama dilewati masing-masing negara Antara timnas Indonesia dan juga timnas Malaysia Kedua negara ini sama-sama mendapatkan hasil yang besar cuy Timnas Indonesia mendapatkan dua kemenangan besar dengan mengalahkan Vietnam Sementara timnas Malaysia mendapatkan dua kekalahan besar setelah ditaklukkan timnas Oman Ranking FIFA timnas Indonesia pun kini bertengger di posisi 134 dunia Sementara timnas Malaysia Kini ranking FIFA mereka terjun ke posisi 137 dunia Menanggapi hasil ini netizen Malaysia pun langsung bilang Kalau ranking FIFA hanyalah angka Cuma angka kata mereka cuy Padahal dulu pas ranking FIFA timnas Indonesia masih rendah Timnas Malaysia sempat gak mau mengundang timnas Indonesia Di turnamen Piala Merdeka 2023 Dengan alasan ranking FIFA Indonesia terlalu rendah Dengan alasan kalah saing dari Vietnam dan Thailand Dan juga dengan alasan kualitas timnas Indonesia terlalu rendah katanya Tapi sekarang ngiliran ranking mereka yang rendah Mereka bilang ranking FIFA hanyalah angka Waduh waduh gimana nih guys Di negara jiran apa yang berlaku Faiz? Ya ini satu Banyak DM yang masuk Awak dapat banyak DM Ini bahas juga di Malaysia Tolong bahas Bahas-bahas Tolong bahas Vietnam Indo Ada yang panggil aku Bung Kish Bung benar Mas pun benar juga Mas pun benar Mas pun benar Jadi untuk adik-adik aku Sahabat-sahabat pula itulah Indonesia Kita akan bercakap Pelaunan yang sangat sengit kita tahu Betapa Vietnam dan Indonesia Dalam 2-3 tahun kebelakangan ni Dalam AFF lah Dalam SEA Games lah semua ni Agak berseteru Kita juga agak berseteru dengan Vietnam Terutamanya ketika Adanya Pak Hang Su kat sana Pak Hang Su kemarin ni? Jadi 1-0 di GBK tu Adalah 1-0 yang Aku rasa pelayanan tu agak seimbang Sebab aku tengok pelayanan tu secara menyeluruh Pelayanan sangat seimbang Tetapi Shin Taeyong hadir dengan beberapa muka baru Ada pemain daripada Venezia Pemain centre-back Jay Zez Ada pemain Ragnar Ragnar Nama saya kena tu susah sikit untuk disebut Orang bangun Daripada Fortuna Sitat Ada yang main Heron Vind Top Top flag tu Aiva Jenner dekat FC Utrecht Aiva Jenner Justin Hoopner sekarang ni Di Serezo Osaka JG1 Ini pemain yang Yang heritage yang Tahap dah tinggi Kita tak dapat pemain Indonesia kita tak ada Jadi Ada satu keyakinan baru Ini juga Menyaksikan ketiadaan Beberapa pemain regular Jadi ini bukan squad Yang 100% Squad yang dipenuhi dengan Bintang-bintang utama Indonesia tak Aku rasa ada lagi bintang-bintang Yang ditinggalkan Sama ada faktor kecederaan Ataupun faktor-faktor lain Tetapi Yang paling menarik Tumpuan aku adalah Pelayanan di Midian Yang Menyaksikan kemenangan Mutlak Indonesia 3-0 Jadi pelayanan tu Pelayanan tu dimulakan dengan Goal Goal daripada J.I.Z Goal Goal pertama dia Untuk Tim Nas Daripada corner Seterusnya Disusuli oleh Satu gerakan Individu yang Sangat menarik Daripada Sangat menarik Gerakan individu Daripada kiri Menjadikan kedudukan 2-0 Maksudnya tu aku tengok Philip Teruzen Muka dah merah Bukan dah merah Dan di hujung-hujung Pelayanan Ada The icing On the cake Daripada Ramadhan Sananta Di bulan Ramadhan Sananta Ramadhan Sananta ni Starboy betullah Aku betul-betul Minat Ramadhan Sananta 3-0 Kita pernah Menang 3-0 Di Vietnam Tak pernah Tak pernah Bukan mudah Apa yang Indonesia Lakukan Dan yang Yang lebih menarik Mereka lakukan Kesemua perkara ni Tanpa ada kompromi Terhadap corak permainan Tak kisahlah Siapa naturalisasi Ataupun permainan heritage Yang mereka bawa masuk Tak ada kompromi Terhadap corak permainan Yang diterapkan oleh Shin Tae Yong My God Indonesia Corak permainan It's insane Dan tiba-tiba sekarang Dia pemain Lawa Vietnam The same style of play No compromises On your identity Secara kesimpulan Dekish 2 pelawanan WCQ Di bulan Mac 6 point Untuk Indonesia Kita ucapkan Tahniah lah Untuk mereka Dan kita nak juga Terima kasih Terima kasih Tapi masa sangat Mencumberui kita Cuma kita boleh update lah Philippines kalah 2 kali Dengan Iraq 1-0 dengan 5-0 Thailand melakukan kejutan Di Seoul Seri satu sama Tetapi di Bangkok Mereka kenalah 3-0 Begitu juga dengan Sahabat kita Singapura Jiran kita Singapura Seri satu sama Seri dua sama Dua sama Hampir menang Sepatutnya menang Sepatutnya menang Di National Stadium Singapura Tetapi ke China Mereka kalah 4-1 Jadi itu Sedikit sebanyak Update daripada Bola sepaksian kita Aku just nak cakap Aku cukup suka dengan Progress Indonesia Aku cukup suka World Cup expanded Indonesia Bahaya juga nih Kalau mungkin ke World Cup Bisa bahaya juga Ini dia Justin Hapner Premannya Timnas kita Bec Imut Dipanggilnya sekarang lagi ramai Justin Hapner ini adalah Bec Imut Udah lama banget Timnas kita gak punya pemain Seperti Justin Hapner Emang yang memiliki mentalitas Emang yang memiliki mentalitas elit banget Dan pemain seperti Justin Hapner ini Sangat-sangat-sangat dibutuhkan banget Memang buat Timnas Indonesia Premannya Ada kemarin di salah satu interview Ke Justin Hapner Di Hanoi ya Di Vietnam Setelah pertandingan Lawan Vietnam kemarin Ditanya Kayak Expect gak sih bakal menang Hapner dengan mudahnya bilang Kayak emangnya kalian ekspektasi apaan Easy win gitu loh Gampang Dan Hapner pun ngepost di Instagram nih ya Indonesia 1-0 Vietnam Vietnam 0-3 Indonesia Dan ngomong shit too easy gitu loh Gila memang mentalitasnya elit banget Nah sebelum lagi Indonesia 0-1 Vietnam Back musuhnya seluruh dunia kayaknya Dwan Van Gaal Sepet ngomong Kalo misalkan pemain-main keturunan Indonesia ini Ya levelnya adalah Asia Tenggara gitu loh Dan Timnas Vietnam bisa lah ngatasi mereka Dan nyatanya apa Dari dua pertandingan Vietnam kalah Bahkan di kandang pun dibantai Dan Hapner langsung ngepost ini Gila bener-bener Don't talk on the name Gacor emang Hapner nih Kita tau lo ya Tidak mudah untuk Para pemain keturunan Indonesia Diterima dengan baik di Indonesia nih ya Ya Itu fans kardus ya Gak terima gitu loh Contohnya ya Bung Toel gitu loh Ya pokoknya ya Hapner tentunya tidak mudah Menjalani itu semua Dan Rasanya Untuk bisa men-silence para hater Bener-bener Puas banget ya Pasti seorang Justin Hapner Dan gue yakin banget Para publik Indonesia Para pecinta tim Indonesia Makin akan Makin cinta sama Justin Hapner Gimana menurut kalian semua Yuk kita komen semua Let's go Jika Indonesia berhasil lolos Dari grup F Maka Indonesia Akan mengikuti fase ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Di fase ketiga Akan diikuti oleh 18 negara 18 negara ini Nantinya akan dibagi Kedalam 3 grup Satu grup Akan terdiri dari 6 negara 18 Juala grup Dan runner up Dari setiap grup Akan secara otomatis Lolos Ke Piala Dunia 2026 Nah Sementara itu Peringkat 3 Dan 4 nya Nanti akan Sambil beradu lagi Di fase keempat Untuk memperbutkan Satu tiket Piala Dunia 2026 Bisa kah Tim Indonesia Ke Piala Dunia Ok So ada beberapa Fans Indonesia Yang komen dekat channel aku Suruh cakap pasal benda ni Ok So aku akan cakap Tapi guys Jangan lupa Follow channel ni dulu Ok Inilah Terlukan semasa Untuk grup Indonesia Kita ada Iraq Di tempat pertama Indonesia di tempat kedua Vietnam Dan juga Philippines Kalau tengok mata 12 7 3 Dan juga 1 Sebenarnya Ini adalah Peluang mudah Untuk Indonesia layak Kerana Games Diorang Tinggal nak lawan Filipin Yang paling tercorot Lepas tu Ada lawan Iraq Ok Mungkin lawan Iraq Tak menang Tapi kalau lawan Filipin menang Sudah cukup Untuk melayakkan Indonesia Kepusingan Ketiga Even kalau Vietnam menang Kedua-dua game pun Diorang dapat kumpul 9 mata Sahaja Tak cukup Ok Tapi Kalau Indonesia Kalah Kedua-dua game Ataupun Seri dengan Filipin Vietnam menang Kedua-dua game So Beza 9 dan juga 8 Segala-galanya Terserah Terserah Kepada Vietnam Mampukah Diorang menang Lawan Iraq Dan juga Filipin Untuk Indonesia Aku rasa Target menang Lawan Filipin Sahaja Sudah Lebih Daripada Cukup Itu Itu Saja Kalau Ada Soalan Soalan Lain Boleh Komen Dekat Bawah Target Kita Sementara Piala Asia Dululah Lawas Piala Asia Ya Kemudian Masuk Ke Warcup Itu Ya kan Kalau Warcup Bisa Menjadi Hal Yang Sangat Luar Biasa Ini Indonesia Menjadi Generasi Yang Sangat Luar Biasa Yang Dicarat Sejarah Biarkan Bung Tawel Kalau Tidak Rame Sampai Bung Tawel Terkenal Di Malaysia Gara Gara Bacotan Komentator Komentator Atau Konten Kreator Konten Kreator Dan Negeri Sebelah Malaysia Itu Selalu Diberi Apa ya Suruh Membahas Pungtuel 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 Sama Netizen Indonesia Begitu Jadi Selamat Pungtuel Anda Sukses Menjadi Lebih Terkenal Karena Hujatan Dan Cacian Dan Magian Hahaha Untuk Justin Hapner Tidak Dirakuan Lagi Teman Teman Justin Hapner Ini Nasionalismenya Luar Biasa Bangga Juga Ada Justin Hapner Di Sana Oke Teman Teman Kita Tunggu Nanti Ini Pertandingan Akan Ada Di Bulan Juni Juni Menghadapi Irak Kalau Kalau Tidak Salah Ya Koreksinya Kalau Tidak Baik Teman Teman Jaga Diri Jaga Kesehatan Semoga Puasanya Sampai Di Penghujung Puasa Sampai Ke Kemenangan Yaitu Lebaran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Indonesia Bravo Indonesia Bravo 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 Bravo